Pemirsa 2 bulan ditutup akibat pandemi sebuah mall di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu pagi kembali dibuka. Ya, ratusan pengunjung membludak antri di depan pintu masuk mall. Antrian pengunjung mengular hingga ke trotoar di luar pusat perbelanjaan. Ratusan pengunjung ini antri agar bisa masuk ke dalam pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini kembali dibuka Sabtu pagi setelah sebelumnya ditutup selama 2 bulan akibat pandemi COVID-19. Pengelola bekerja sama dengan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan mengatur jarak fisik. Yang paling penting adalah fisikal distending dan sosial distending seperti tempat makanan, restoran dan food court. Kita juga berlakukan take away, tidak ada dining yang stand by di sana makan. Pengunjung pusat perbelanjaan ini rata-rata menyerbu toko emas untuk menjual kembali perhiasan milik mereka. Pusatnya tutup, jadi yang mau jual nggak ada, karena percaya toko nunggu toko buka. Kenapa jual emas? Ya buat kebutuhan sehari-hari lah. Oh, karena PHK juga? Pusat perbelanjaan ini kembali dibuka setelah mendapat izin dari Pemkap Bekasi dan Polres Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews, melaporkan. Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainews, melaporkan.